Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Alinatore Stefano Pioli memberikan pujian setinggi langit kepada Pierre Caloulu yang tampil cukup impresif dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam dua bulan terakhir, Caloulu benar-benar bersinar bersama Rossoneri, menyusul krisis pemain yang dialami klub akibat cedera. Saat mengisi posisi yang biasa dimainkan Seaman Kerr, Alessio Romagnoli, dan Vika Yotomori, ia benar-benar telah bermain bagus. Back berusia 21 tahun tersebut telah mencatat 24 penampilan bersama Milan musim ini, dengan 11 di antaranya sebagai fullback, dan ia sungguh sangat mempertontonkan kualitasnya. Setelah didatangkan dengan status bebas transfer dari Lyon pada tahun 2020, AC Milan tentu sangat puas dengan perkembangannya. Dalam wawancaranya beberapa hari lalu, Pioli pun ditanya mengenai starlet Perancis tersebut, dan sang manajer hanya bisa memberikan pujian kepada anak asuhnya itu. Dia adalah starter. Dia bermain dengan kekuatan, keberanian, dan personalitas. Dia awalnya membuat saya terkejut, tetapi sekarang dia tidak lagi membuat saya terkejut. Kekuatannya adalah menghadapi setiap pertandingan dengan keyakinan dan kepercayaan yang besar. Dia memiliki sarana fisik dan visi penting. Bagi saya, dia pastinya starter yang layak bagi Milan. Ujar Pioli Tampaknya strategi rosoneri pada bursa transfer musim panas nanti, kemungkinan akan sangat bergantung pada performa Kalulu. Mengingat ia tampil meyakinkan sebagai back tengah, sehingga mungkin mereka sudah cukup merekrut hanya satu pemain di posisi itu, meskipun Alessio Romagnoli pergi. Kendati demikian tidak ada gunanya berspekulasi sekarang, dengan musim ini masih panjang. Terima kasih telah menonton!